Helmnya mana? Helmnya mana? Nah ini dia, kita di-prank ternyata ya. Di-prank sama helm. Ini helm ini bikin kita bingung dari kemarin. Iya. Nah akhirnya kita lihat arah pesawat Stalber harusnya menuju ke arah Ferry Pier. Kurang lebih ya, Ferry Pier Primo seharusnya dipotongannya. Gayanya udah swag banget ya. Yoi, gaknya pake SMB, no problem. No problem, karena mereka sekarang bakal turun di arah Stalber. Situasional Drop yang bakal diamankan oleh Aral Wolf terlebih dahulu. Secondary Drop lah dibilangnya ya. Secondary, dengan pilihan utama mereka SMB, tidak nyampe, it's okay, gak usah pusing, minus Stalber. Kayak kita main yang mereka ya tuh, kayak kita tuh. Kayak kita kalau main di turnamen ya, kayak The Caster. The Caster ya. The Caster kalau main turunnya di Jarkisitawa dong. Gak apa, kan kita kan tim yang kayak air. Oh, mengalir. Wadahnya seperti apa, yang lain seperti apa, kita ngikut. Oke, kita lebih ke situasional aja ya. Kalau arah sungainya berubah, kita berubah kemana. Karena kita gak bebas waktu latihan. Kita gimana aja. Turunnya random aja udah. Oke, kita ngeliat kali ini Aral Wolf yang sudah mulai turun di arah sekitar Stalber dan juga Kameski. Mereka bakal bermain scrapping, Bigetron tidak gentar. Mereka bakal balik lagi menuju ke arah Farm dan Aura. Yang tetap melakukan scrapping di arah Veripier. Betul. Dan juga Rumah 12. Itu mereka letting lumayan banyak juga dan... Oh, zonanya. Kata Aero, giliran kita di atas, zona ke bawah. Tapi sebenarnya ya, tadi sempat loh kalau misalkan Aral Wolf pengen turun ke arah SMB. Cuma mereka bakal bentrok sama tim Aura terlebih dahulu. Atau BTR? Paling deket Aura sih, karena mungkin lebih... Ke kiri kan? Lebih ke kiri mereka. Pasti mereka ambil mobil di deket-deket pom bensin. Kalau kanan tuh resiko. Karena kalau di kanan itu, mereka bakal bertemu dengan PW88 dan BTR sekaligus. Dan tampaknya ya, dari produser kita nih, gak mau kasih tau siapa yang lagi juara. Top 4-nya diupet-upetin. Oh, dikasih tanda tanya. Kan masih jauh Pak, harusnya game 5 baru di gini. Khusus hari ini, 1, 2, 3, 4, di biruin. Dikasih tanda tanya. Ini masih game pertama loh, harusnya kayak 2 game, 3 game terakhir lah gitu ya. Biar makin penasaran, Flum. Biar makin penasaran. Ini gak bisa dibocorin ke caser doang ya. Bisa. Di live stream gak apa-apa gitu, tapi buat di caser dibocorin gitu ya. Tapi, ya jadi bikin penasaran gitu. G-pointnya berapa? Karena tadi di awal udah sempet di show kan? Yang sama Miss J tadi. Tapi sebentar ya Pak. Bentar doang. Komunitas kita luar biasa Pak. Oh iya betul. Dari hasil kemarin sama hasil permainan dihitung sama mereka. Ada manual-manual dari sheet sheet excel, ataupun manual hitungan tangan. Betul, betul. Itu yang gue salutin dari komunitas kita juga. Dan ini dia salah satu rumah rahasia dimana ada basement-nya di bawah. Yang bisa diluting, tapi biasanya isi basement-nya gak bagus. Sandarannya. Bentrok. SMG, Bigetron, dan juga ada PW88 SKR ini sedang. Buru-buru juga balap-balapan untuk mengambil ujung dari jembatan sebelah kanan. Aduh, tanpa looting naik mobil di jembatan kiri. Gue udah pernah melihat. Ini gue udah pernah melihat nih, sini nih. Gue takut nih. Kayaknya bukan melihat, tapi mengalami scene seperti ini. Tapi untungnya SMG juga gak punya senyata, jadi gak ada yang nembakin pakai UMP sama DP. Luksy punya. Ryzen, Ryzen. Oh astaga, luksy yang nyetir, luksy yang nyetir. Ini bakal dikejar sepertinya sama Ryzen untuk mengincar satu mobil yang ada di depan dia. Tapi sepertinya dari SMG Badrum. Dia langsung menuju ke arah Novo. Apakah better bakal scrapping atau bakal ke SMB? Itu pertanyaan gue nih. Dan Jenny pun dikejarkannya oleh seorang Ryzen dengan UMP-nya. UMP-UZ kali ini dan kita bakal terkait tembak lagi. Jenny, Jenny dalam bahaya. Masih berlari, masih dikejar. Akan kalian ditumbangkan. Jenny lumayan low dan Jenny masih hidup. Ganti UZ, ganti UZ, turun. Tuh, langsung terus. Satu poin kill pertama diamankan oleh Red Alliance. Berhasil mendapatkan Jenny dari SMG. Iya, tapi kita bakal dari tim BTR. Nampaknya Novo adalah harga mati kali ini. Gak ada yang boleh ngambil Novo dari mereka dan langsung ditambrak. Tapi Uksy tertangkap. 1-4-1 dan not a good son of BTR. 1-4-1 trading putra low banget. Hampir ke takedown sama Zuxy. Tapi masih bisa hidup untuk setara waktu ini. Betul, dan Mikro Boy kali ini bakal membalaskan hendamnya Zuxy. Tapi, oh ada follow up ternyata. Pemain dari SMG sudah mulai berkumpul. Dan Mikro Boy terjebak sendirian di arah pertigaan. Lempar granat dan Mikro Boy di takedown. Dua pemain bigetron. Sudah berbahaya banget ini yang tersisa. Tinggal dua. Iya, tampaknya dua apel ke takedown. Dan Mikro Boy dan Zuxy harus pulang karal lobby. Sayang banget dari BTR ya. Kehilangan dua pemain mereka dan Mikro Boy. Kena bom yang benar-benar timingnya perfect. Itu timingnya bagus banget sih tadi. Timingnya benar-benar bagus banget. Dan respect kill dari putra. Tidak di taunting. Langsung dihabiskan begitu aja. Dan Luxy, Ryzen juga lewat. Ingin menghajar balik. Tapi sepertinya mereka mengurungkan niatnya. Mereka bakal ambil daerah scrappingan pinggir pantai harusnya. Atau pinggir-pinggir jalan yang ada di arah pulau SMB ini. Betul. Ada beberapa kompon cukup besar sih. Yang di sebelah kiri pulau. Itu mungkin bakal diincir juga sama BTR. Karena itu merupakan tempat source looting yang paling enak harusnya. Dan kita bakal melihat gameplay yang agak pasif lagi saat ini. Setelah kita melihat beberapa tim yang agresif di awal. Tentunya di arah jembatan sebelah kanan. Di mana Bigiatron tadi bentrok. Dengan tim SMG. Ada PP88. Bahkan PP88. Mereka mengurungkan niatnya untuk scout ke arah jembatan kanan. Mereka berhenti di pinggir pantai tadi kalau gak salah. Iya. Tapi balik lagi ya. Kita bakal lihat dari tim Aura. Juga sudah masuk ke arah SMB. Wait. Ini jalurnya ke arah BTR. Kalau gaspolnya Aura ke tempat ini. Ini akan bertemu dengan dua player dari Red Alliance. Dan mundur lagi. Iya. Back off. Mereka bakal stay di kompon terbesar. Kedua terbesar kali ini. Bakal stay terbesar dan bakal nge-hold aja. Berapa tim tampaknya berbeda meta dengan Indo. Kalau Indo tuh. Sekali zona ke bawah. Kebut-kebutan. Oh ini dia. Tim yang lu bilang dari kemarin. Aura fight. Aura smile. Udah 1 kill. Ternyata. Udah 1 kill pas mereka. Udah 1 kill. Tapi gue kira mereka bakal fight sama tim Athena gitu. Tapi Athena masih ngerem. Tidak langsung rotasi untuk nyeberang ke arah pulau SMB. Mereka transit dulu di arah dua rumah roti. Iya kita bakal lihat kali ini. Tetep. Ini bisa ketemuan. Ini bisa ketemuan. Ini bisa fight nih. Iya dia turun. Gak jadi perang. Kayaknya mereka lebih milih berenang dari RRQ. RRQ. Iya mereka berenang. Kalau RRQ kayaknya ya bakal ngehold di tebing-tebing. Dia lihat dulu nih. Kalau sekali lagi pentang di zona kedua ke bawah. Baru dia berenang. Kalau misalnya 50-50 dia hold dulu sama dia. Tapi kalau masih kayak gini kayaknya ini banget sih. Kalau lu gak nyeberang duluan. Itu resiko-resiko juga. Karena gue yakin rumah pinggir pantai itu bakal menjadi tempat yang direbutin sama tim-tim lain juga. Iya. Makanya Aura buru-buru. Looting seadanya. Secukupnya aja gitu kan. Bukan seadanya sih. Secukupnya ya. Langsung pindah ke pulau sebelah. Yang mengisi rumah di pinggir pantai. Ini rumah yang biasanya paling diincer. Dan gue rasa looting-an Aura udah lumayan oke. Dia udah ada M16. Udah ada DP juga. Extended juga udah ada. Armor fast udah level 2 juga. Jadi harusnya aman. Dan Xavier akan nyebrang dengan menggunakan perahu yang sudah dia temukan di Mind Island-nya. Gue mesti gak ngerti loh pasti. Terus yang orang taruh UAZ di atas kapal di bawah. Itu bisa loh. Itu beneran bisa. Beneran bisa. Karena gue ngeliat video itu gak cuma satu dua kali. Dan itu gue liat di PUBG Mobile. Oke. Bukan di PC-nya. Tapi di PUBG Mobile. Karena gue belum pernah liat. Berasal ketembak ya? Ditembak sama yang mana? Hah? Gak ada bunyi tembakan tadi-tadi. RQ kayaknya deh. Kayaknya RRQ dari belakang sih. Harusnya mereka doang. Logikanya mereka atau gak tim yang udah nyebrang jembatan. Betul. Dan disebrang tadi gak ada tim lain. Baru ada BTR, Aura, SMG. Betul. Baru tiga tim doang yang tadi nyebrang. Yang sejauh ini udah kita liat ya. Dan ternyata ini dia tim yang sangat menggila di hari. Oh bukan. Oh iya bener. Ini tim yang sangat menggila di hari kedua kemarin. Tim Secret Jean. Yang harusnya saat ini mereka berada di posisi kedua. Di posisi kedua untuk leaderboardnya. Kita bakal lihat kayaknya juga dari tim TSJ. Pastinya juga lagi ngincir poin maksimal. Dia tim yang gila loh pas. Hari pertama itu dia di halaman kedua atas lah. Hari kedua perolehan poin dia tertinggi. 97 poin. Dalam lima game. Langsung membuat dia meroket ke peringkat kedua. Dan ya pastinya juga dari mereka berharap hari ini bisa memiliki performa yang sama kayak kemarin. Harusnya ya kalau emang mereka try hard banget buat balik ke posisi puncak. Bukan balik tapi merebut posisi puncak. Karena mereka belum pernah ada di posisi pertama kan. Betul. Posisi pertama itu kalau gak salah dari hari pertama tidak tergantikan selalu Airwolf Limax. Tapi apakah hari ini mereka bisa bertahan karena pressure-nya bakal lebih berasa dibandingkan hari pertama dan hari kedua. Kalau untuk Airwolf ya hari pertama mereka tuh gila banget. Kill-nya itu paling tinggi dari semua tim. Placement-nya paling tinggi. Tapi untuk hari kedua placement tertinggi cuma kill turun banget. Iya. Jadi hal seperti apa yang bakal dilakukan oleh Airwolf Limax di hari ini. Gue berharap mereka tetap bermain dengan sangat stabil untuk Airwolf Limax. Dan BG Tron gue berharap banget Raid Aliens bakal ngamuk di hari ini. Bersama dengan tim Aura untuk memperbaiki placement mereka di leaderboard. Iya betul banget. Dan balik lagi untuk gue bilang ketiga tim Hindu sih perlu maksimalin poin mereka. Karena mereka punya tujuan mereka masing-masing kan. Dan ini fix ya? Ini fix. Udah SMB. Untuk BTR pasti pengen rebutin title saya. Betul. Untuk Aura pengen coba dapetin slot ataupun memaksimalkan jumlah poin mereka. Dan untuk Airwolf pasti pengen juara. Udah di nomor satu dua hari masa hari ketiga mau kebalap. Betul. Itu udah pasti target yang dipunya oleh tim-tim Indonesia pastinya untuk mendapatkan posisi terbaik di leaderboard untuk turnamen si finals ini. Betul. Ya kita doakan bersama ya. Amin. Agar ketiga tim Indo bisa memaksimalkan keadaan mereka. Amin, amin. Amin, amin. Makanya jangan lupa buat teman-teman kasih dukungan tanpa melihat bendera timnya itu yang mana. Kita satu bendera aja. Indonesia. Betul. Dan kita bakal lihat kali ini juga dari tim YG ya. Mereka tampaknya gak mau tau terburu-buru. Mereka masih ngehold juga. Mereka tau bahwa jembatan bakal jadi choke point. Tempat ngumpul semua tim. Jadi mereka lagi lebih berhati-hati nge-scouting terlebih dahulu. Membuka map perlahan-lahan. Bahkan tadi kalau gak salah kalau dari Airwolf Limax ya. Dua player mereka dikirimkan terlebih dahulu karena jembatan sebelah kanan. Dua player lainnya masih nahan di arah belakang. Dekat Stalber. Oh, oke. Atau mereka nyari perahu ya, Vlo? Atau ngumpul healing. Bisa jadi. Wow, perahu yang digunakan oleh Airwolf untuk menyebrang ke arah SMB. Meledak. Eh, Geek Fam ya meledak. Airnya masih aman. Tapi memang menurut gue pribadi dari Stalber. Waktu menembus ke bawah. Ibaratnya lu bakal ada orang yang paling telat. Lu butuh effort yang banyak banget. Lu butuh healing, lu butuh bensin yang banyak juga. Dan lu luat jembatan, gue rasa udah bukan opsi lagi. Itu terlalu keos banget di jembatan kanan-kiri. Kalau lu turun di Stalber, ibaratnya ya udah mau gak mau naik kapal. Turunnya dimana gue gak tau. Kalau orang Indonesia, karena udah pernah melihat BTR, MAAW, Ngejegal tim-tim lain. Betul. Mereka tuh rame-rame naik kapal. Turun di kiri kanan sampe pojok belakang. Oh, bentar. Kita tahan analisa tentang tim Indonesia. Karena Box Gaming dan juga V Gaming bakal melakukan fighting kali ini. Siapa yang akan menang karena dua tim Vietnam bakal bertemu. Oke, regroup, regroup, regroup. Back off dikit. Oh, back off. Ini full back off kayaknya. Kayaknya kedua tim sadar bahwa fight ini gak worth it di awal-awalnya. Bener-bener gak worth it. Jadi kita bakal lihat dari kedua tim sedikit back off. Tapi di lain sisi dari tim Secret Malaysia. Sudah mau fight dengan tim ASTP dan sudah mau saling ngenokin. Ini harusnya udah mulai banyak. Bentar lagi nih, zona ketiga. Wah. Banyak banget yang fight. Tampaknya dimajuin tanpa harus ragu-ragu lagi. ASTP langsung dimajuin oleh empat anggota dari tim Secret. Betul. Akan dilapati kerana berjuga bagian tangga kali ini. Dan berhasil mendapatkan satu orang lagi. Dan Secret tidak ada kehilangan player sama sekali. Matai juga bakal melakukan follow up. Satu player terakhir berada di bagian AT2. Oh, ada VGM. Sudah mau join the fight juga. Kita bakal lihat dari aeroport yang juga bakal akan knock away tim U2. Ini mengai chaos. Ini kita bilang nih, mendekati zona ketiga dan zona ketiga bakal banyak banget tim yang terkikis. Betul. Apalagi buat di jembatan kiri dan kanan. Bung lagi. Itu granat dari tim Puyat. Iya. Dari lantai dua tadi. Sementara VGaming kayaknya mereka lebih milih untuk tetap melakukan rotasi. Karena biarkan aja. Puyat dan juga Secret ini. Ditabrak. Tapi mereka bakal tabrak ternyata. Aura Fight, Aura Smile itu masih berasa dan terkena efek meledakan dari vehicles di bagian luar. ICP rata. Raxton jatuh dan hanya menyisakan U-Hike. Ini malah petaka. Ini bencana untuk tim Secret. Mereka hampir saja meratakan satu tim. Bahkan kali ini malah mereka yang diratain Secret pulang ke lobby di urutan ke-15. Padahal Secret lagi balapan mencari puncak leaderboard kali ini. Tapi tertumbangkan di posisi ke-15 dengan membawa tiga kill. Ini bencana untuk tim Secret. Betul. Sementara Airwolf juga bakal fight dengan Yudu Gang. Dua player Airwolf bakal melakukan fight bersama dengan tim Yudu Gang. Kali ini saling melakukan baku tembak. Dan diuntungkan sedikit untuk tim Airwolf. Karena mereka sudah berada di bagian darat. Sementara dari Yudu mereka harus naik kapan atau melancarkan tembakan menuju ke arah tim Airwolf. Betul. Bisa bakal nari tampak. Ya tertangkap juga. Tapi seberapa lama Manparang bisa hidup? Karena healing dia sudah terbatas juga. Kapal sudah berapi tinggal meleduk dikit lagi nih. Dan Yudu pun ter-ex sudah sekarat. Bandage doang. Dia cuma punya bandage. Gua rasa ini sudah kelar sih untuk si Manparang ya. Jumper mungkin bisa mengambil healing dari Renal Renugas Pauv. Dua member Aeroline ya? Udah duluan ya? Dia masih di kapal. Si Potato sama Hazelnut kah? Yang naik berapa kapal sih dari Airwolf? Satu kapal satu darat tadi. Yang Stalber itu darat. Jalur darat. Yang satu lagi naik kapal. Gua lupa nginget lagi tadi. Itu yang naik kapal siapa? Yang ini siapa? Atau janjangan? Karena itu kapal juga kan? Oh ini yang kapal. Ini yang kapal. Di darat bertahan masih healing kayaknya mereka. Wah itu ada di mana ya? Gua gak ngeliat lagi. Ternyata ada banyak pemikiran tim-tim yang susah buat nyeberang. Mereka lebih milih jalur laut buat nyeberang. Healing-healing aja. Healing-healing aja. Yang udah dipelangkan karal lobby. Istepai. Istepai. Dua lagi banyak parah tim Indonesia. BTR sama Aero. Aura lengkap berempat. Aura masih berempat. Ini chance berarti. Buat Aura mengejar ketinggalan poin mereka. Ini chance juga BTR. Ngebalap TS. Kalau mereka bisa maksimang poin mereka. Betul, betul, betul. BTR masih diposesi kelima. Karena kita bisa lihat bocorannya tuh. Kita lihat kalau BTR naik yang turun siapa. Karena kan kemarin poinnya tipis. BTR mau ke nomor dua. Itu cuma butuh kayak 15 poin. Bedanya gak jauh kok. Iya. Kurang lebih 15 atau 20 poin sama temen tok. Ibarat kayak satu kali chicken doang kan. Chicken dengan 7 kill lah. Dengan 7 atau 8 kill lah. Itu langsung nomor dua. Betul. Dengan catatan nomor dua, tiga, empatnya gak perform. Yes. Itu dia doa baik dan doa buruk. Pasti. Pasti harus always ada. Aura akhirnya meninggalkan rumah pantai. Karena pasti rame banget. Akhirnya nyebar di kompaun gedenya. Ini zona yang seru banget kita tonton. Tapi ini malah pertaka buat semua tim yang bertanding sih. Tergantung. Kalau Aura sih lega. Ya Aura karena nyebrangnya cepat. Iya jadi. Tapi kalau liat ya Pak sih. Tim Indo. Itu liat zona SMB udah biasa aja. Karena udah sering banget kena gitu. Entah kenapa di PMPL Indo tuh udah biasa liat zona SMB. Kalau buat VKND kayaknya semua tim-tim PMPL saya udah punya pengalaman sih harusnya. Karena kan zona-zona yang ngeselin biasanya adanya di VKND. Zona-zona legend ya. Zaman PMCO lagi. Iya. Dari jaman PMCO sampe di PMPL si Finals yang di Thailand waktu itu. Betul. Wah ini lebih bete lagi circle-nya. Eh Airo di atas itu. Airo deket sama Iconic. Iconic iya. Dua player Airo cukup deket dengan tim Iconic. Dia tau gak ya atau nahan-nahanan. Kayaknya nahan-nahanan deh. Wah Fredo juga bonyok juga tuh. Wait. Rotasinya. Rotasinya Yudu ngesplit ada jalur air dan jalur darat. Dua-duanya air. Tuh jumper air. Itu juga sih Fredo. Fredo iya iya iya. Wah ini bete banget sih. Aura zona nih enak banget sih Aura. Aura zona enak banget. Enggak nampungin orang-orang lain. BTR dimana ya BTR? BTR di rumah pertigaan yang biasanya kita ambil. Zona ujung ya. Dideket SMB juga. Iya kayaknya bakal masuk ke area SMB nahan di ini deh rumah-rumah kecilnya. Tapi paling enak ya itu dari Savier. Savier enak banget posisinya saat ini dan wow sudah tidak bisa ditolerir lagi. Manparang terkena lockdown oleh Bluzon dan harusnya dia langsung kelelep. Langsung kelelep sama air. Oh kota itu bakal di takedown sama Iconic. Berarti tinggal satu. Aero takedown. Oh Aero Wolf dipulangkan bersuka Ralobi. Game yang tidak menguntungkan untuk Aero Wolf di game pertama hari ini. Iya ini cukup berat ya bagi teman Aero di game pembuka mereka. Kita doakan bersama juga kalau Aero bisa bertahan di 4 game selanjutnya konsisten. Betul. Kita tinggal ngeliat nanti dari Secret Jean mereka bertahan sejauh apa. Akan di tapping supresor dari Scar L dari seorang Luxie. Steve juga berhasil mendapatkan satu dari SMG Badrum. Langsung di confirm jadi sebuah kill. Ter-HBD kali ini ya. Terkejut-kejut terheran-heran tuh pas. Kosong guys yuk kosong masuk. Kasih kue ulang tahun, kasih telur, kasih lilin ya tepung terigu matengin. Terus terakhir dijemplungin ke kolam. Waduh lengkap banget tuh HBD nya ya. Terus udah selesai tuh disuruh traksinya makan. Ini bentar ada bukit yang enak banget ya kalau gak salah disini. Yang bisa nge-cover di antara jembatan kiri sama arah SMB. Yang ada pos di atasnya. Rumah kalau gak salah rumah kuning. Itu belakang. Belakang lagi gak masuk ke zona. Gak masuk ke zona itu ya? Iya belakang lagi itu. Kalau yang ini ada yang pos ini. Yang ada apa? Pos tentaranya. Itu Rangle 2.0 ya? Update yang baru ya? Iya. Kalau gak salah di tempat yang atasnya Aura deh. Itu ada tempat yang ada pos militernya. Oke. Tapi jembatan sebelah kiri masih jembatan yang berbahaya ternyata. Karena VGaming nahan di jembatan sebelah kiri. Ini ikonik bingung mau lewat gimana caranya. Karena ditahan banget dan Blue Sun juga sedulah mulai bergerak. Bahkan dari VGaming gue rasa mereka juga ragu. Karena di ujung jembatan bukit-bukitnya udah dijagain sama tim lain. Nah itu dia. Dan tampaknya dari tim-tim lain. Ikonik tadi ya. Itu bakal sedikit tertahan. Bakal sedikit sulit untuk masuk ke arah zona kali ini ya. Tim-tim lain juga masih bertahan dengan cukup banyak anggota mereka. VGM tertahan oleh PW88. Korpai. Tertakedown pemain bintang dari PW88. Dan kayaknya bakal di-NC. Wah ini free shoot banget. Ini free shoot sedikit tercover dengan satu tiang. Namun di balik tiang masih ada batu. Ternyata yang bisa nge-cover tembakan dari Aura VGaming. Dia bakal mundurin sedikit mobilnya. Parkir dikit dan lolos. Sudah ikonik satu pemain mereka sudah dimakan oleh Blue Zone. Yang Unique Lactico juga dimakan oleh Blue Zone. Ini Blue Zone dia bakal menjadi MVP sih. Urte bakal dibelakang oleh ikonik. Tampaknya ikonik tidak senang bahwa VGM motongin mereka. Tampaknya 4-4 juga bakal ketumbang. Iconik pulang di posisi kedua. Box Gaming fighting kali ini. Masuk dalam rumah Aura. Aura dengan dua anggota mereka yang bertahan. Tapi dari sisi luar ada yang nembakin mereka. BTR nembakin mereka. Atau tim lain kah? BTR ya? BTR nembakin ke mereka. BTR nembak ke arah Box Gaming. Dan sekarang Box Gaming bakal nge-push ke arah dua player tim Aura. Yang berada di arah rumah satu lantai. Pindah rumah langsung mereka mundur ke arah belakang. Supaya lebih bisa mengamankan posisi. Dan ada backup fire dari dua player Aura yang ada di arah lain. Steve sudah mengamankan bom juga. Berusaha untuk mencatch anggota Box Gaming. Yang mungkin sedikit lengah dan terkena bom kali ini. Wah dapet kali ini. Dua kali ini oleh Roses. Bom yang sangat baik. Dan kita bakal lihat kalian dari tim Aura. Akankah mereka push dua anggota yang sisa? Yes Aura, Steve dan juga Roses akan maju ke depan. Mencari sisa dua anggota. Kill, secure. Maju ke depan. Spray down. Dapetin lagi. Tinggal satu lagi. Spray down. Steve. Wah main standing. Luis dengan nyawa yang sekarat ditembakin belum menembakkan targetnya. Tampaknya Luis sudah mengincar juga kepala seorang Steve kalau dia sampai berani naik ke atas. Betul. Dan Luis bakal melakukan healing terlebih dahulu. Ini sama-sama melakukan healing dan melakukan revive untuk melakukan setup yang lebih rapi lagi untuk Aura dan juga tim Box Gaming. Tapi sepertinya dari Luis dia tidak ingin menahan waktu terlalu lama. Spray. Pan rata. Box Gaming dipulangkan menit karena Lobby Aura mendapatkan lima kill mereka di sembilan belas menit game berjalan match pertama. Ya kita doakan bersama Aura bisa menemukan game. Nah ini gue sebut tadi nih. Post militer di atasnya dan tampaknya dari tim mana SMG dipulangkan Lobby diposisi ke-10 dengan dua kill. TSJ masih menggila pada hari ini. Gokil banget. Ini fight yang seru banget. Aura sudah mulai menunjukkan kemampuan mereka di hari yang terakhir. Dan Bensu dipulangkan karena Lobby Geek Fam memulangan satu tim Vietnam karena Lobby. Delapan tim tersisa dengan zona yang benar-benar ekstrim. Iya tampaknya ya masuk ke zona baru tim X dan juga tim RRQ kali ini ya. Yang sudah mengambil perbukitan dan tim X masih berada di kompaun mereka. Tampaknya Aura juga perlu regroup gabung ke dua anggota Aura lainnya dan perlu nembus pertahanannya tim X. Betul. Xavier harus dipus sama tim Aura dan BTR kalau mau nge-push juga mereka bisa tabrak ke Xavier dan Aura atau mereka bakal tabrakin Secret Jean terlebih dahulu. Atau nunggu zona bergerak. Masuk telat banget. Masuk telat menurut gue agak resiko. Agak resiko. Karena depannya open field semua. Betul. Dan ini BTR bakal fight dengan Secret Jean harusnya. Ya BTR menuju ke arah Secret Jean. Mereka datang dari arah lower ground dan Cosmos siap menyebut kedatangan dari tim Bigetron. Mereka bakal langsung tabrak naik atau mereka bakal ambil sisi-nya terlebih dahulu. Tapi sepertinya ada tim lain yang bakal menabrak ke arah PW88 kali ini. Geek Fam akan dilempar granat dari arah Korpai. Dua arah. Dua arah kali ini bakal di-fight terlebih dahulu. Bahkan Aura join to the fight. Ini ke-press banget bakal langsung di-spray dah. Dapat satu lagi pin di takedown Ryzen. Mendapatkan satu orang dari Secret Jean. Oke menumbangkan tim BTR. Oh my God BTR. Menyisakan Aura sebagai tim terakhir dari Indonesia atau bertahan. Tapi Aura kill demi kill dikantungi oleh mereka. Tim demi tim di-fight oleh mereka. Apakah Aura sudah kembali? Kita bakal lihat ini permainan mereka cukup apik. Tapi belum masuk sepenuhnya ke arah zona. Perlu meng-clear tim X terlebih dahulu. Dan pin pun masih dalam posisi tersungkur ke arah tanah. Betul. Sementara Rebis masih mencari informasi. Karena ada rosas di bagian lantai 1. Kali ini Rebis balik lagi mencukar ke lantai 2. Dan Yangon Galacticos sudah dipulangkan mencukar alobi. Kali ini Bigetron naik. Dia tidak ada di posisi ke-5. Berarti BTR sudah naik di top 4. Mendorong PW 88 turun. Betul. Sementara ini. Karena PW masih bertahan juga. Dan korpain cukup low HP-nya. Dia harus melakukan healing. Oh dua genok Aura. Jayden berhasil diamankan kali ini. Rebis bakal close combat. Kali ini Steve di takedown Aura. Harus puas di posisi ke-6. Tapi kill mereka lumayan banyak. Betul. Ini akan sangat membantu mereka untuk mengunggungkan poin dengan 10 poin. Pada game kali ini. Sudah menunjukkan konsistensi yang cukup oke dengan 10 poin. Betul. Sili berganti. Yang harus dihadapin sekarang adalah tim Secret Jean. Ini tim yang berbahaya banget. Kalau mereka bisa mendapatkan WBCD lagi. Kali ini. Ini menjadi malapetaka buat Aero Wolf Limax. Tampaknya tiga tim Thailand juga masih bertahan juga dengan sangat kuat. Kali ini dengan anggota yang lengkap. Tapi kita bakal lihat dari tim PW 88. Sudah mengenok player mereka. Dan tim X pun masih bertahan dengan empat anggota mereka. Betul. Ini untungnya ada satu cover ya. Ada satu fortingan. Ada satu uas yang bisa dimanfaatkan. Untuk dijadikan defense area di bagian pinggir dari perbukitan ini. Xavier bertahan juga. Ada QB yang masih bisa bertahan. Satu orang terakhir dari Geek Fam. Akan menghadapi empat player dari Xavier. Ini sharing compound ya? Sharing compound. Tapi kita bakal lihat dari tim X juga. Mereka bakal masuk ke depan. Mereka belum tahu bahwa ada seorang QB berada dalam shake. Di mobil ya kayaknya di bawah mobil. Itu kayaknya di shake yang terpisah. Ya, yang di luar kan? Ya, yang di bagian luarnya. Tapi dia gak dalamnya juga pasti. Kayaknya di sebelah mobil nge-pron. Gak masuk mobil juga. Nempel sama mobilnya ya? Nempel mobil nge-pron tuh. Ah, iya bener. Dan ketahuan ternyata di cek sama Daulan. Langsung saja Geek Fam. Secara full dipulangkan ke arah lobby. Empat tim tersisa kali ini. Xavier berhasil di-take down satu pemain mereka. Baru kenok. Namun belum ada confirm kill dari arah PP 88. Kalau dari posisi dan juga jumlah anggota ya. Ini harusnya kalau gak RRQ, TSJ. Harusnya. Harusnya TSJ. Ya, antara dua itu sih kayaknya ya. Tapi TSJ gila banget. TSJ gila banget kan dari kemarin. Iya banget. Hari pertama memang goyang gitu permainannya kan. Hari kedua bener-bener 97 poin. Dikumpulkan dalam sehari. Ini hari ketiga. Tiga tim Thailand sekarang berada di arah top four. Top four. Hari pertama doang mereka goyang ke bertiga. Betul. Tapi mereka naik secara beriringan. Bahkan kali ini Xavier disandwich oleh ketiga tim dari Thailand. Iya, kita bakal dari T-Merky juga bakal coba untuk perang. Dan nganti PP 88. Stop akan tersungkur ke arah tanah. Tampaknya dari Merky berusaha untuk nge-clear pojokan circle. Dimana TSJ sudah mensecure center circle. Tapi harus peranggungan dengan tim X. Tiga anggota mereka tertahan oleh X. Betul. Wow. PW 88 bakal dipusul di arah belakang. Toco berani banget. Tengah-tengah lapangan lewat tanpa dosa tapi PW 88 double T. Tertumbangkan dan dipulangkan ke arah lobby kali ini. Entah kenapa gue lebih berdoa RRQ ataupun PW yang chicken. Atau X-nya kalau bisa. Iya daripada ke secret jean. Karena kalau mereka chicken bisa kebalap. Bisa kebalap poinnya aero. Gak kebalap tapi mepet poinnya aero lagi. Super mepet. Super mepet. Karena bedanya tiga puluhan kan. Eh tiga puluhan ya? Eh bentar. Di atas tiga puluhan apa di bawah tiga puluhan ya? Kayaknya di bawah tiga puluh. Kayaknya di bawah tiga puluh. Tipis-pis. Di bawah tiga puluh. Di bawah tiga puluh. Kalau mereka chicken dengan jumlah kill dua digit ini berbahaya banget buat tim Aero Wolf Limax. Dan D2i juga sudah mulai bergerak kali ini dengan mini-nya. Dia mengitip dari balik pohon secret jean set up mereka. Lihat satu dua satu. Ngesplit dengan sangat rapi. Betul. Lawan mereka depan mereka ada tim X dan juga tim Aero Key. Dimana Aero Key berhasil men-clear pojokan ya dari PW88 sehingga mereka cukup enak kali ini. Xavier pun terjebak. Mereka gak bisa berbuat banyak. Mereka gak bisa bergerak dengan leluasa kali ini. Dari Kengzo bakal menembak menuju ke arah tim RRQ. Dua tim Thailand. Satu tim Vietnam yang bakal melakukan fight di circle yang ke-6. Kita bakal lihat ini juga dari permainan seorang Kengzo. Sangat-sangat baik dengan knockdown average, kill average, juga damage average. Paling tinggi di PMPL kali ini. Betul. Tapping lagi. Mininya. G9-nya bengong dong. Kengzo. Free shoot banget karena G9-nya. Tapi dia pintar loh. Dia main informasi pintar banget. Dia sabar sampai di momen dimana tadi G9 lagi bengong, lagi nembak. Asik nembak ya dia kan. Dan langsung di maju-nebi kita bakal ada tim TSJ. Dan bakal langsung ke push juga. Ada ngehold. Ada yang maju. Dan circle menuju ke arah tim TSJ kali ini. Betul. Circle-nya menguntungan banget buat secret Jin. Dan dua flankernya ini bisa ngebutain posisinya tim RRQ. Ketika RRQ maju, tidak sadar bahwa ada flanker. Bisa ketangkep. Tapi kayaknya TSJ bakal sedikit lebih detail. Dia motong lebih dekat ke ujung circle aja. Karena mereka tahu RRQ bakal ngehold dan forting di ujung circle dulu. Baru masuk ke center. Dan posisi RRQ kalau mau masuk ke dalam circle. Itu lower ground yang sangat kebuka, sangat open field. Gak ada cover-an sama sekali. Mau gak mau, terobos aja lah. Mau gak mau mereka kalau gak terobos. Ya forting pakai mobil mereka. Iya. Ini bakal PR sih. Ini bakal PR banget. Smoke bakal dilempar. Tapi tim X tampaknya juga mempincangkan tim RRQ kali ini. Tidak membiarkan mereka maju dengan bebas. Mobil ledakin. Fortingannya ledak. Dan ini kayaknya bakal sulit banget bagi tim RRQ sih. Betul. Tapi ada berapa banyak peluru yang dipunya sama tim Saviara. Mereka gak punya looting drop loh. Looting boxnya mereka gak punya lagi. Iya. Kakinya masih dicari. Dengkul. Dengkul. Aduh awas Revis. Dengkulmu kelihatan. Awas tumitnya kelihatan. Mata kaki kelihatan. Jangan sampai kena tembak sama RRQ. Ini Jinan nahanin blue zone juga ya. Udah sakit banget dari tim TSJ. Ini kayaknya fixing gak sih? Ini kayaknya TSJ deh. Fixing kayaknya. Kecuali tiba-tiba X sama RQ maju barengan. Tabraknya barengan. Ya dengan catatan majunya ke arah TSJ. Bukan mereka yang perang duluan. Tapi kayaknya gak mungkin. RRQ sama Saviara. Kayaknya mereka bakal fight terlebih dahulu. Dan Kingso berhasil memperdapatkan. Aduh nih. Ada trade yang terjadi. Satu spring yang cukup baik dari Saviara. Wow dan tampaknya tim TSJ tadi. Berhasil meratakan tim X juga. Membiarkan tim RQ. Ini TSJ lagi. Iya. Ini TSJ lagi. Gila banget men. Secret Jin berbahaya di dua hari terakhir ini. Winner-winner chicken dinner untuk tim Secret Jin. Wah gila men. Tapi kayak dari RQ gak?